Berdasarkan hasil pleno pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, Parpol Besutan Haritano Sodibio ini memutuskan untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan Rusdah Mahmud dan Shafi Ikaar pada pemilihan gubernur Pilgub Sultra 2018 mendatang. Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi, Jafray Bittikkaka, mengatakan keputusan tersebut sudah melalui perjalanan panjang dan dinamika pemilu 2019. Serta Pilgada Sulawesi Tenggara 2018 mendatang. Alasan DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara memberi dukungan pasangan Rusdah Mahmud, Shafi Ikaar, karena pasangan ini didukung dengan visi dan misi yang sama dengan Perindo. Sebelum menentukan arah dukungan, DPW Perindo Sulawesi Tenggara juga telah melihat figur-figur yang memiliki nilai jual tinggi. Dukungan ini tentunya diberikan dengan komitmen yang besar untuk membangun dan menata Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik. Kemudian tentunya proses demokrasi yang harus kita usung. Proses demokrasi yang harus kita usung. Kita melihat figur-figur yang kuat, yang memang punya nilai jual tinggi. Dan tentunya apa yang sudah menjadi harapan kader kita, kita sudah melewati proses dari tingkat DPC, DPD. Dan kemudian kita plenokan di DPW bahwa keputusan hari ini adalah menetapkan pasangan Rusdah Mahmud dan Shafi Ikaar menjadi calon dukungan dari Partai Perindo. Nah, dukungan ini kita berikan tentunya ada hal yang besar bahwa punya komitmen yang besar dari pasangan ini untuk membangun Sulawesi Tenggara. Hampir semua punya visi untuk membangun. Tapi hanya di pasangan ini kita melihat bukan hanya membangun, tapi menata. Menata ini sangat perlu karena kita harus menata infrastruktur, menata kesejahteraan, menata kelompok masyarakat supaya tidak ada kesenjangan sosial. Dan terutama bagaimana memperhatikan UMKM di Sulawesi Tenggara bisa ditumbuh kembangkan. Sebagai bentuk komitmen Partai, semua pengurus dari tingkat atas hingga ke bawah disiapkan untuk memenangkan Rusdah Shafi I secara solid. Jika ada pengurus yang ditumbuhkan membelot alias melanggar keputusan Partai, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan. Dari Kendari, Al-Ghazali Mahmud melaporkan.